Bagaimana cara kita agar tetap semangat dalam menuntut ilmu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Ari Productions dimanapun berada Berjumpa lagi dengan saya ya Disini di channel Ari Productions Kali ini saya berada di Kursatria Purwokerto Ini saya berada di lapangannya ya Hari ini kita akan sedikit ngobrol ya Cerita tentang apa ya Oke Tentang penyemangat lagi ya Untuk bagaimana agar kita itu semangat dalam belajar Nah ini penting juga ya Kita harus setiap hari memopok semangat kita dalam belajar Dalam menuntut ilmu Karena ilmu itu sangat penting Kalau kita sedang lemah semangatnya Tidak mau belajar Kita harus dorong dengan kita menyemangati diri Ini anak saya nih Namanya Revina Ya Baik ya kita lanjutkan Bagaimana cara kita agar tetap semangat Dalam menuntut ilmu Tentu yang pertama Kita harus punya niat yang tulus Yang ikhlas Dalam belajar ya Kita belajar karena Allah subhanahu wa ta'ala Baik belajar ilmu agama maupun ilmu umum Kita niatkan karena Allah Jadi kalau kita niatnya kuat Insya Allah nanti kita akan lebih semangat dalam belajar Yang kedua ya Kita itu harus bisa mengatur waktu kita dalam belajar Kita waktu Waktunya kita atur Ya minimal itu setiap hari kalian harus belajar Jangan sampai tidak belajar Bagaimana caranya Kalian atur waktunya Yang pertama Ketika kalian berada di rumah Ya Kasih Waktu Waktu khusus Untuk kalian belajar Nah waktu kita kan kalau di rumah Banyak ya Setelah kalian pulang sekolah Atau kita sedang santai Itu kita atur jadwalnya Untuk kita belajar Dan Belajar yang paling bagus itu kapan Belajar waktu yang paling bagus itu Di saat kita itu Dalam kondisi yang Menyenangkan Dalam kondisi sehat Dalam kondisi relax Dalam kondisi yang tidak Banyak pekerjaan dan sebagainya Intinya waktunya itu Waktu yang benar-benar kita itu Siap untuk belajar Bisa di malam hari Ataupun bisa di pagi hari Ya Kalau kalian punya waktu luang Di pagi hari Sebelum berangkat sekolah Ya bisa kalian Nanti belajar di waktu Pagi itu juga akan sangat bagus Strategi belajar Kalau menghafal itu Biasanya Satu dua tiga kali ya Tidak Cuma satu kali Kalau kalian mau menghafalkan ya Minim-minimnya itu Dua kali minimal Malam kalian hafalkan Pagi Hapalkan ulang Insya Allah nanti akan Semakin hafal Oke ya Jadi atur waktu Belajar kalian dengan baik Untuk selanjutnya Ya kalian itu Usahakan ini ya Ketika kepengen Dapat ilmu yang Bermanfaat Kemudian ketika Kalian kepengen Menghasil ilmu Ya Harus fokus Dan bersungguh-sungguh Dalam belajar Jangan menyerah Pokoknya Kalau kalian belum bisa Terus Ya pelajari sampai Kalian benar-benar Bisa Oke Dan jangan lupa Berdoa Mohon kepada Allah Mudah-mudahan Apa yang kalian Pelajari akan Bermanfaat Dan yang lebih penting juga Adalah kita harus Berbakti kepada Orang tua Dan juga Guru Nah ini penting ya Jangan sampai kita itu Mendurhakai orang tua Dan guru Caranya ya Hormati Ikuti perintahnya Dan Hormati Serta sayangi mereka Sebagaimana Mereka menyayangi kita Ketika kecil Ya Itu Itu insyaallah Kalau kita bisa menerapkan Strategi pembelajaran Yang baik Seperti itu Mudah-mudahan Nanti kalian akan Sukses dalam Oh iya Ini Ditunjukkan kepada Kalian-kalian yang masih Belajar ya Untuk Sahabat Alproduksan Yang sudah berkarir Yang sudah berkarya Itu tentunya ya Beda tema Jadi Kita akan Dari tema yang menarik Oke Terima kasih Cukup sekian ya Untuk Pembahasan kita Hari ini Tentang Strategi belajar yang Jitu dan baik Semoga sukses Selalu Untuk kalian Kurang lebihnya Maaf Dari saya Dari Gorsatria Purwokoto Selamat Beraktifitas Selamat belajar Jangan lupa Dukung terus channel ini Dengan cara Like saya dan subscribe Dadah Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi